Pemirsa Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono mengukuhkan pemimpin baru kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri pada Rabu 23 Maret 2022. Dalam kegiatan ini diharapkan adanya sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya kota Kediri. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono mengukuhkan pemimpin baru kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri pada Rabu 23 Maret 2022. Pengukuhan dilakukan kepada M. Khoirur Rovig yang sebelumnya menjabat sebagai pengawas senior di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia Kediri. Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri sebelumnya, Sofuan Kurnia, saat ini dipromosikan sebagai advisor di Departemen Surveillance Sistem Keuangan atau DSSK Bank Indonesia. Agenda upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri turut dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Kediri, Bupati Pacitan, Bupati Blitar, Bupati Tulung Agung, Wakil Bupati Kediri, Wakil Bupati Ngawi, Wakil Bupati Magetan, serta perwakilan pemerintah daerah di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri meliputi 13 kota atau Kabupaten Ekskarisi Denan Kediri dan Madiun, Perbankan, Asosiasi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Media. Sementara itu penyerahan penghargaan dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri sebelumnya Sofuan Kurnia atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Bank Indonesia Kediri. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Juwono menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia saat ini setidaknya bergantung kepada dua faktor, yaitu upaya penanganan pandemi COVID-19 serta dinamika perekonomian global. Penanganan pandemi merupakan game changer bagi perekonomian yang sudah melandai dengan gencarnya vaksinasi dan upaya penanganan dari pemerintah yang sangat baik, menjadi momentum bagi pemulihan ekonomi. Namun demikian, momentum kebangkitan ekonomi Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh dinamika global, yakni tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Hal ini memberikan resiko terhadap kenaikan harga pangan dan komoditas sebagai akibat dari kelangkaan energi dan gangguan rantai pasok, yang mana perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengantisipasinya. Terima kasih Pak Wali Kota yang sudah mengawali tadi sambutannya. Tentunya memang saya rasa kita semua sangat paham saat ini, kalau kami itu mengatakan COVID itu adalah, kalau kita bisa menyelesaikan COVID itu adalah game changer untuk ekonomi. Nah ini yang memang kita selalu mendorong kepada seluruh daerah untuk vaksin booster, karena memang ekonomi Indonesia itu sebagian besar hampir 60% konsumsi Pak. Jadi kalau tidak ada mobilitas tentunya pastinya ekonomi akan turun. Apalagi tadi Pak Wali Kota mengatakan kuliner di Kediri cukup saya kenang kan gitu ya Pak, ada suatu pojok, bakso barokah katanya gitu ya Pak, jadi pecel pudakitnya. Nanti kalau tidak ada mobilitas sudah pasti seperti itu. Namun demikian satu hal Bapak Ibu sekalian yang ingin saya share juga, saat ini kita sedang ditantang oleh kasus perang Rusia-Ukrania. Inilah kenapa saya ada di sini, karena wilayah Kediri dan Mataraman ini sangat penting ya. Karena krisis Rusia-Ukrania ini di satu sisi menguntungkan kita, karena harga energinya naik, tentunya kalau harga energi naik berarti nanti batu bara bisa harganya naik, CPO naik berarti Indonesia ada untungnya, sehingga kita bisa meningkatkan ekspor. Tapi sebaliknya kita juga impor gandum sama mereka dan lain sebagainya ya. Inti-intinya impactnya pasti tidak berapa lama lagi mungkin, karena kalau harga energi naik berarti harga-harga yang disubsidi itu tidak akan bisa bertahan, karena APBN tidak kuat menanggung itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya seperti BBM yang sekarang disubsidi, itu pasti akan direview, termasuk listrik. Nah inilah salah satu yang tadi sangat penting oleh Bapak Wali Kota disampaikan, termasuk juga kita harus mengantisipasi hal tersebut. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rasanya tepat kita berada di Kediri dan wilayah sekitarnya, Belitar, saya rasa ada 13 ya, kalau tidak salah Kabupaten Kota Kediri, Kabupaten Kota Madiun, Kabupaten Kota Belitar, ada Nganjuk, Ngawi, Manggetan, Tulung Agung, Terenggalek, Ponorogo, Pacitan, moga-moga tidak ada yang terlewat. Nah saya rasa itu adalah wilayah kerja dari Bank Indonesia yang merupakan lumbung pangan. Jadi Bapak Ibu sekalian rasanya sangat penting bagaimana tentunya wilayah Mataraman ini untuk menyiapkan. Paling tidak ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kita harus memang mengantisipasi inflasi. Tahun lalu inflasi itu rendah karena daya beli rendah, namun mungkin tahun ini karena ada perekonomian global yang bisa mengimpak kepada kita, maka peranan dari daerah-daerah, tadi Pak Bupati Tulung Agung juga menyampaikan, di sinilah lumbung pangan. Jadi kami berharap sekali Pak Kepala Perwakilan untuk bisa bekerjasama dengan Wali Kota dan Bupati untuk mempersiapkan komunitas pangan. Untuk itu, peran kantor perwakilan Bank Indonesia bersama stakeholder di daerah sangat strategis, antara lain dengan mengantisipasi kenaikan inflasi. Dinamika global memberi impak bagi kenaikan harga pangan, maka peran daerah sebagai lumbung pangan sangatlah penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui dukungan pembiayaan sektor prioritas. Ada berbagai inisiatif kebijakan yang diperlukan implementasinya di daerah pada sektor-sektor prioritas yang dapat menjadi motor pemulihan ekonomi. Pembiayaan ke sektor-sektor ini perlu didorong, baik yang berorientasi ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan domestik, dengan mengaktifkan tim percepatan akses keuangan daerah bersama otoritas jasa keuangan, pemerintah daerah, perlebankan, dan stakeholder lainnya. Serta mengembangkan UMKM yang dipersiapkan untuk Go Digital dan Onboarding masuk ke e-commerce, lebih dari itu melalui implementasi Quick Response Code Indonesia Standard atau CRIS. Diharapkan UMKM tidak hanya menggunakan sebagai alat pembayaran, namun juga dapat membangun kredit scoring demi mendukung akses pembiayaan dan permodalan. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, menyampaikan apresiasi kepada kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri atas kerjasamanya yang baik pada upaya pengendalian inflasi dalam wadah tim pengendali inflasi daerah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia gini, kita bisa menghadiri upacara pengukuhan kepala perwakilan Bank Indonesia di Kota Kediri. Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Pak Kurnia, Pak Sofian Kurnia, karena kita banyak membuat kegiatan di Kota Kediri, mungkin juga di daerah lain juga sama, tapi khususnya Kota Kediri ini sensitif sekali dengan inflasi Bapak-Ibu. Karena memang di Kota Kediri ini tidak memiliki persawahan, hanya mengandalkan industri perdagangan dan jasa, dan kita ini baru mendorong sektor pendidikan supaya bisa lebih kuat lagi. Nah memang dalam hal inflasi ini sangat sensitif sekali. Apabila di Kediri nanti inflasinya tinggi, maka akan berdampak sehingga ke Surabaya, karena kita memiliki pasar grosir Bapak-Ibu. Nah oleh karena itu, kami tim pengendali inflasi daerah, khususnya di dalam situ ada Pak Sofran, jadi BI, lalu juga ada dari BPS, ada dari Kadin, ada dari Pemda Kota Kediri. ini sering diskusi Pak, sering diskusi bagaimana supaya di Kota Kediri ini inflasinya bisa kita kendalikan, artinya tidak terlampau tinggi. Kalau terlampau tinggi juga nanti tidak baik juga untuk warga kita. Dan Alhamdulillah, kami bisa mengendalikan inflasi cukup baik, kami bisa mendongkrak perekonomian khususnya pada sektor UMKM. Wali Kota Kediri juga mengharapkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya Kota Kediri, yang memfokuskan pada sektor perdagangan, jasa, UMKM kreatif, dan pendidikan. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.